Soroti pekerjaan jalan menuju Bandara Buntukuni di Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tanah Toraja Ketua Komisi DDPRD Provinsi Sulawesi Selatan meminta PPK dan kontraktor taat aturan Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi DDPRD Sulawesi Selatan saat memantau langsung kursus pengerjaan jalan menuju Bandara Dengan didampingi anggota dan Ketua Komisi 3 DDPRD Tanah Toraja John Rendin Banguntan menatur pengawas proyek karena melihat sejumlah kejanggalan dalam pelaksanaan proyek miliaran rupiah tersebut Proyek pembangunan jalan menuju Bandara Buntukuni yang menggunakan dana APBD Pemikat Tanah Toraja sebesar 2,8 miliar Dijadwalkan akan rampung pada bulan Desember mendatang Namun menurut John Rendin Banguntan yang juga politisi Partai Gorkar dari Dapil Tanah Toraja dan Toraja Utara Masih banyak permainan yang diduga dilakukan pihak kontraktor Saya bersyukur bahwa proses pembangunan jalan ini sudah maksimal dan juga pembangunan Bandara itu sudah maksimal Tetapi ada hal-hal yang perlu kita perhatikan di situ Mengenai pertama-tama adalah standar geometrik jalannya Standar geometrik jalan ini sendiri karena kita tahu bahwa jalan masuk Bandara ini adalah jalan bypass Otomatis kecepatan 30-60 km per jam Nah, kalau 30-60 km per jam berarti kita harus memperhatikan standar geometrik jalannya Baik daripada jari tikungannya maupun juga dalam hal kemiringannya Tapi kemiringan di sini kita tidak bisa ideal juga Kenapa sampai kita tidak bisa ideal? Karena kondisi topografi yang ada di sini itu yang tidak memungkinkan untuk dipaksakan secara ideal Nah, yang kedua kontraktor juga dengan PPK juga harus memperhatikan mengenai sistem cuttingnya Karena setelah saya mengamati masih rata-rata bermain 60-70% cuttingan Sehingga kalau empatnya itu terjadi dipertahankan itu otomatis akan terjadi suatu kemudahan kelongsoran Daripada tanah yang ada di sekitar itu sendiri Yang ketiga adalah memperhatikan adalah sistem truseringnya Sistem trapnya ke atas Masih ada saya dapatkan beberapa titik Memperlihatkan bahwa sekitar 7 meter ketinggiannya tidak ada trapnya Sehingga itu akan memudahkan juga akan terjadi satu kerugian negara yang besar Kerugian negara yang besar itu akibat karena terjadinya satu longsoran setiap saat itu Sehingga mau tidak mau ada pemeliharaan-pemeliharaan seterusnya Nah yang paling kalah pentingnya adalah kita mengharapkan kontraktor yang kerjakan di sini adalah Memperhatikan penyaringan lingkungan Penyaringan lingkungan ini maksudkan ini adalah galian yang ada di sekitar situ Tidak boleh kita buang ke atas Nah ada beberapa titik di sana tadi itu kita lihat bahwa Kontraktor atau PPK-nya atau pengawasnya tidak memperhatikan mengenai ramah lingkungan Tim Jurnal TV melaporkan